hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imokom terang pilihan Oke seperti biasanya di channel imokom terang akan berbagi informasi dan tutorial seputar PPDB Provinsi Jambi dimana pada video ini akan membahas terkait dengan persyaratan khusus ya jadi untuk adik-adik yang akan mendaftar di SMK harus mengecek ya apakah menggunakan persyaratan khusus atau tidak nah jadi untuk mengeceknya kita bisa langsung mengunjungi website pendaturan PPDB nya ya Oke langsung kita kunjungi atau bisa klik di deskripsi ya websitenya untuk mengecek nah oke nanti tampilannya seperti ini kita pilih misalnya ya pilih yang SMA atau SMK ya pilih salah satu contoh ini ya kita pilih yang zonasi atau umum ini untuk yang SMK ya umum kita untuk mengecek ini ya persyaratan khusus Oke kita masuk ke menu aturan menu aturan kemudian pilih di daftar unduhan ya nomor 5 ini ya masuk ke daftar unduhan nah disini ya gimana untuk persyaratan persyaratan khusus ini nanti di upload ya diunggah diunggah dokumen nah unggah berkas ya nah disini ya dokumen persyaratan khusus nah jadi adik-adik misalnya masuk di sekolah mana ya SMK negeri mana silahkan dicek dulu apakah menggunakan persyaratan khusus atau tidak jika menggunakan berarti wajib diunggah ya karena nanti bisa menjadi ditolak ya jika tidak diunggah persyaratan khususnya kita cek di sini persyaratan khususnya contoh ya SMK negeri 2 disini ya SMK negeri 2 nah disini contoh ya persyaratan khusus jurusan TJKT SMK 2 berarti nanti untuk adik-adik yang memilih jurusan TJKT di SMK 2 harus mengunggah persyaratan khusus ini ya disini ya nah ini ada persyaratan khusus ya sesuai ini ya disini ada semua jurusannya misalnya PPLG juga ada ini nanti di download download ya dan dibaca ya persyaratan khususnya itu apa jadi sebelum melanjutkan silahkan dibaca-baca dulu ini sebelum daftar bisa ya dicek ya jadi nanti mau mengambil jurusan apa disini ya contoh ini ada SMK 4 juga disini yang sudah mengupload ya persyaratan khususnya nah ini SMK 2 ada ya disini SMK 2 jadi nanti dicek ya misalnya jurusan WLP nah ini persyaratan khususnya nanti diunggah disini ya persyaratan khusus berarti wajib diunggah persyaratan khususnya ya jadi nanti diisi kemudian di ini ya di tanda tangan juga kita contohkan ya buka salah satu misalnya ini ya dijikati ini ya kita akan di download oke kita coba buka nah seperti ini ya nanti diisi data datanya ini ada pernyataan ya pernyataan persyaratan khusus ya nanti silahkan di cek ya bisa di cek ya jadi sebelum daftar itu bisa di cek dulu persyaratan khususnya oke ya mungkin itu untuk informasi terkait dengan persyaratan khusus untuk pendaturan PPDB SMA atau SMK ini ya SMK negeri ya karena untuk persyaratan khusus ini itu khusus untuk yang SMK negeri ya oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax